Halo semuanya kembali lagi di Fakti Lanif dan kali ini adalah video kalian tunggu-tunggu yaitu Yamaha Fazio versus Honda Scoopy Ya karena banyak yang bilang wah Fazio ini bisa membunuh Honda Scoopy atau sebaliknya Wah Fazio masih banyak kurangnya jadi gak mungkin bisa mengalahkan Honda Scoopy Tapi sebenarnya ini bukan video untuk menang-menangan kita akan mengadu, mengkomparasi Tapi tujuannya adalah untuk memudahkan anda yang sedang bingung mau beli Scoopy atau Fazio Eh kebalik ya kurang lebih kayak gitu Ya masalah kita udah banyak jadi gak perlu lah kita ributin masalah Honda atau Yamaha atau motor mana lebih baik Tapi kalau kalian mau cari motor, mau beli, nah ini bisa menjadi buat pertimbangan kalian Karena harganya mirip-mirip Yamaha Fazio ini untuk yang Neo harganya 21,7 juta rupiah Sedangkan yang Luxury atau yang Lux itu harganya 22 juta rupiah Nah si Scoopy itu dia ada dua model Tapi kalau misalkan Fazio itu bedanya hanya di warna dan aksesoris Kalau ini bedanya ada di keylessnya Jadi dia ada dua tipe Mulai yang dari pakai kunci biasa itu harganya di 20,4 juta rupiah Dan untuk yang pakai kunci keyless ya kayak gini Ini harganya di 21,2 juta rupiah Itu semuanya adalah on the road Jakarta Jadi sebenarnya biar Apple to Applenya gampang Ini sebenarnya kita bisa bandinginnya bukan dengan yang non keyless Jadi kita bandingin dengan yang keyless dengan harga 21,2 juta rupiah Jadi kurang lebih bedanya sekitar 500 ribu ya Ya kalau buat motor orang punya duit 21 juta Kayaknya bedanya 500 ribu itu gak terlalu masalah ya Sekarang kita mulai dari desain dulu Seperti yang gue bilang di video sebelumnya Waktu gue review Fazio Di Indonesia sebenarnya kalau kita punya barang bagus desainnya Itu otomatis laku Orang gak pakai mikir seberapa boros, seberapa irit, segala macem Karena rata-rata motor metik jaman sekarang itu udah mirip-mirip Speknya, performa, segala macemnya mirip-mirip Jadi asalkan dia suka sama bentuknya Dia pasti akan beli Udah selesai perkara Nah ada orang yang lebih suka Fazio Ada orang yang lebih suka Scoopy Tapi si Fazio ini dia tuh kayak love and hate ya Ada yang suka banget, ada yang gak suka Sedangkan menurut gue si Scoopy ini desainnya lebih netral Cuma buat gue udah agak sedikit membosankan Kenapa? Karena ini udah 5 generasi Mulai dari generasi 1 yang seperti ini Generasi 2 yang scene-nya pindah ke bagian sini Dan generasi ketiga sama masih pakai scene disini Cuma banyak perubahan di fitur dan lain-lainnya Dan generasi keempat yang lampunya nempel di samping Lampu ini nya lampu scene-nya Dan sekarang adalah generasi kelima yang sekarang terpisah menjadi seperti ini Kalau kita lihat sekilas Kayaknya susah membedakan Scoopy yang baru apa yang lama gitu Kadang-kadang kita bawa Scoopy ini yang baru apa yang lama sih Kayaknya sama aja gitu Karena emang desainnya begitu-begitu aja Tapi kalau kita ngomongin soal niat gitu ya Jujur aja desainnya Scoopy ini lebih niat dibandingkan dengan Fazio Kayak misalnya banyak komentar Spionnya Fazio ngeselin Itu spion Mio Karbu ditaruh situ ya kan Sedangkan lihat dong Spionnya Scoopy itu dibikin khusus Bundar Ada item-itemnya lagi disini Jadi kesannya tuh beda dan niat Nah terus kayak misalkan kita lihat lampunya Fazio lampu LED-nya begini aja Gitu kan Cuma ya lampu LED lah Gak ada ringnya gak ada apa-apa Ya ini motor Kebetulan kita pinjem dari mas-mas Gojek Yang ada di Klaten Ini sebenarnya kalau gak diitemin Ini bagus banget lampunya ya Jadi dia tuh ada ringnya Terus lampu utamanya dia pakai proyektor Tujuannya apa? Biar ada cut off-nya biar gak silau Nah ini Dia juga lebih terang Dan lebih mahal rasanya Jadi kalau kita lihat dari belakang mobil gitu Lihat spion Wih belakang kita Mini Cooper Eh taunya Scoopy gitu kan Nah sama Semua motor ini Baik Fazio atau Scoopy Selain lampu utamanya Semuanya masih pakai lampu halogen Baik untuk lampu sen depan Sampai ke lampu sen belakang Ayo kita ke belakang Nah cuman Meskipun dia sama-sama pakai lampu halogen Tapi si Scoopy ini lebih niat Karena Kayak misalkan di bagian ininya ya Ini tuh dibikin kayak ada ringnya Sama di bagian sennya ini Dibikin ada diamond cut di bagian sininya Jadi keliatannya gak murah Meskipun dia pakai halogen Sedangkan si Fazio Ya begini aja Lurus-lurus biasa Clearnya ini juga sama aja Udah Itu sih Jadi kalau ngomong niat-niatan Apalagi kalau kita ngeliatin ini nih Footstepnya Ini juga jauh lebih niat Dibandingkan dengan Fazio Sisanya mungkin masalah selera Oke sekarang gimana soal ergonominya Bagaimana ketika duduk atau boncengan Pertama kita mulai dari Scoopy ya Scoopy Keliatannya kecil Sebenernya dia gak kecil-kecil amat Tapi buat gue Gue lebih suka ke Scoopy Karena ketika kita duduk disini Nih tangan gue masih bisa nekuk gitu Gak lurus kayak si Fazio Nah Scoopy ini cuma Kalau misalkan kalian mungkin tinggi ya Ini jaraknya tuh dikit lagi Ke laci Jadi mungkin kalau kalian tinggi Dia bisa mentok Dan ketika kita turunin dua Ya kan Ini buat turunin dua kaki Juga lebih enak Dan kaki kita tuh gak nempel ke Dek bawah Soalnya dia masih punya Ruang yang gede Dan ini ketolong Gara-gara dia punya Jok depan itu Dia tuh potongan ini Dalam Nah Kalau si Fazio Enggak Tapi Kalau kita boncengan Kita dibonceng ya Seperti ini kita buka Ketika kita boncengan Oke Gue lebih suka di Fazio Kenapa? Karena penampang jok belakangnya Itu dia lebih gede Dibandingkan dengan Scoopy Ini pantat kita tuh Duduknya gak terlalu sempurna Di Scoopy ini Oke Sekarang kita lihat di Fazio sekarang Kesebelah sana kameranya Seperti di review di video sebelumnya Kalian kalau belum lihat Bisa lihat di deskripsi di bawah ya Nah Fazio Ketika duduk Kita posisi sempurna gitu ya Ini tuh agak Tegak gitu Gak nekuk Kayaknya stangnya Agak kurang masuk ke dalam Nah Sama Dia Mungkin karena dia lebih maju ya Stangnya Nah Buat kalian yang tinggi Ini dengkul tuh masih jauh Gak kayak Scoopy Scoopy tuh udah deket dengkulnya Nah Terus kalau kita Ya Turin standar Seperti yang gue bilang Kalau satu lagi gak masalah Kaki dua itu agak masalah Agak nempel Jadi ini pasti kotor Karena Joknya Ini tuh lebar Gitu Jadi bagian sininya gak Gak nekuk ke dalam Gitu Sedangkan kalau buat boncengan Jelas Karena dia punya jok belakang yang lebih lebar Fazio Lebih enak Buat duduk di belakang Pantatnya lebih Tertopang dengan sempurna Dan pegangannya pun Lebih enak sih dipegang ya Dibandingkan dengan Scoopy Tapi Scoopy tuh lebih naik Jadi Kita gak terlalu ke bawah tangannya Tapi pas dibawa jalan Pas boncengan ya Tetep lebih enak Scoopy Karena Fazio sok belakangnya Masih berasa kerasnya Oke lanjut Tadi kita ngomongin desain Sekarang kita ngomongin fitur Apa sih yang unggul Di Fazio Dan di Scoopy Dimana di Fazio Atau di Scoopy Masing-masing gak ada Oke kita mulai pertama dari Fazio Fazio unggul di fitur Karena yang pertama Dia punya Yamaha Y-Connect Aplikasi yang bisa Nyambungin motor kita Ke HP Nah Terus yang kedua Dia punya lampu hazard disini Nah Dan yang ketiga Dia punya teknologi hybrid Yang Gak begitu berasa sebenarnya Tapi ya beneran bekerja Apalagi kalau kalian suka Ngegasek kayak jamet-jamet gitu ya Yang langsung Itu Itu pasti hybridnya Assistnya nyala Gitu Kemudian untuk Honda Scoopy Yang pertama fiturnya Dia punya ini Lampu depan Yang ada proyektornya Sama ada ringnya Kelihatan lebih mewah Dan pastinya penerangannya lebih bagus Terus yang kedua Dia namanya Punya combi brake system Alias Kalau kita ngerem satu Dia langsung ngerem ke belakang juga Ngerem depan Nah Terus Alarmnya bunyi ya Yang ketiga Yaitu Keylessnya Lihat Berisik amat sih Stop woy Nah Keylessnya Honda itu lebih niat Dan rasanya lebih mahal Dan juga Kunci keylessnya Honda Itu dapet dua Yamaha Cuma dapet satu Iya Sayang banget Maksudnya Kunci keyless ini Kalau hilang sih Sedih juga ya Mendingan beli yang Udah langsung dapet dua Kalau menurut gue ya Dan disana juga lebih niat Meskipun Kalau yang ADV Atau PCX Itu di belakang Itu dikasih ornamen Lebih mahal Rasanya Kalau yang ini enggak Tombolnya pun juga ada dua Yang ini cuma satu Tapi fungsinya secara Fungsi sama aja Nggak ada bedanya Nah terus Tadi ada yang gue belum sebutin Speedometer Gue nggak bilang Keunggulan di Scoopy Gue juga nggak bilang Keunggulan di Fazio Coba kita lihat Dari belakang sini Fazio di satu sisi Dia punya full Digital Tapi sebenarnya Menurut gue Ini bukan kelebihan Kenapa? Karena motor ini Harusnya Speedometer digitalnya Desainnya Nggak seperti ini Karena kan dia retro Mau dibikin Kayak klasik-klasik Modern gitu Ini Speedometernya Terlalu sporty Untuk motor seperti ini Udah gitu juga Ukurannya nggak gede Nah Informasinya juga sedikit Dia ada jam Ada baterai Ada odometer Sama trip A Udah gitu doang Nggak ada lagi Sama asis Sisanya indikator disini Oke Nah Scoopy di satu sisi Coba kesini ya Ini sebenarnya Kalau nggak di smoke Oh Dia mesti pencet dulu Baru Nah Lupa gue Ini sebenarnya Kalau nggak di smoke Ini desainnya bagus Karena di bagian luarnya Ini kayak metal Kayak speedometernya Alphard Dan informasinya Itu lebih jelas Karena di bagian MID-nya sini Pertama di atasnya Itu ada jam Nah jam Kalau di Fazio Itu mesti dipencet dulu Baru keluar jam Atau kita pencet Keluar jam Yang lainnya Informasinya kelihatan Nah MID di bawahnya Ada total Ini 27.000 km Padahal bulannya Februari Karena dia pakai gojek ya Terus Pencet lagi Ada trip Terus pencet lagi Ini ada km per liter On demand Jadi kalau misalnya Kita jalan Dia akan ngasih tahu Berapa Konsumsi bahan bakar kita Dan average-nya Ada Jadi kita bisa Pilih informasi Tanpa harus mengurangi Atau menghilangkan Informasi jamnya itu Itu bagus Nah Ini average-nya 68,5 km per liter Irit banget Tapi Di informasinya si Scoopy Sayangnya dia Nggak ada Indikator Voltase tegangan baterai Sayang banget Kalau misalkan ada Pastinya lebih bagus Nah sedangkan si Fazio ada Tapi km per liternya Nggak ada Nah kalau mau kelihatan Neliatnya dimana Di aplikasi Y-Connectnya Ya agak ribet Jujur aja gue pake N-Max juga Ada yang pake Y-Connect Sampai sekarang Y-Connectnya cuma Dipake buat bikin video Abis itu nggak pernah dipake lagi sih Tapi keren aja Punya aplikasi kayak gitu Buat tunjukin ke temen Nih Liat nih Perang lebih kayak gitu Fitur terakhir yang unggul Di Scoopy tapi nggak ada di Fazio Ini nih Di bagian lacingnya sini Dia ada colokan listrik Tapi dia langsung Bentuknya USB slot Jadi nggak perlu tambahin Kepala charger lagi Dan ini 2,1 Ampere Jadi lebih cepet Jadi nggak perlu tambah-tambahan lagi Sedangkan si Fazio Dia masih perlu Tambahan colokan lagi Buat ngecas HP Nah sekarang kita ngomongin Fungsionalitas Nah sebenernya motor ini Sama-sama mirip gitu ya Kayaknya waktu ngedesain Fazio Dia benchmarknya Scoopy kali Nah kayak misalkan gini Di depan sini dia ada pocket Di sini juga ada pocket Tapi Punyanya Honda Scoopy Dia pocketnya lebih besar Cuma meskipun dia lebih besar Dia tuh lebih rentan mentok gitu ya Jadi kayak misalkan gini nih Naronya Hampir mentok sama si kuncinya Sedangkan Si Yamaha Dia lebih Nggak mentok Nggak kayak si Scoopy Cuma Lebih kecil Dibandingkan dengan si Scoopy Jadi trade off juga Bentar Ini gue nyari Botol Minum nggak ada Jadi gue pakai botol madu ya Gue balikin dulu nanti Istri gue nyariin Kemudian yang kedua Ini mereka sama-sama punya laci ya Seperti ini Nah Lacinya juga sama-sama niat Baik Fazio Maupun Scoopy ya Sama-sama tebal Dan dilapis lagi pakai karet Biar apa Biar nggak tembus airnya Karena Ini kan dipakai buat ngecas HP Jadi harus lebih kedap Nah Untuk Scoopy Dia itu Lebih gede Jadi kalau kita naruh HP Itu nggak takut Kepala chargernya Ini Mentok Jadi kalau misalkan kita colokin begini Anggap aja dia nyolok ya Dia tuh space-nya tuh masih banyak gitu Nah Itu masih lega banget gitu Jadi kalau kalian pakai HP mungkin iPhone 16 Pro Max gitu kan Bakal lebih panjang lagi tuh ya Kayak lightsaber Itu bisa muat Nah Kalau si Fazio Sayangnya Coba kita kesini Nah Ini ya Dia tuh kecil Kurang dalam ke bawah Jadi dia lebih Lebih rebah gitu ya Nggak dalam Jadi kalau misalkan kita masukin begini Pakai kepala charger ya Kita anggap Ini kabelnya lagi nyolok gitu Aduh ribet banget sih Nah Tuh Harus agak sedikit dipaksa Gitu Baru bisa nutup Sayangnya disitu Jadi Ini lebih ditujukan untuk kalian yang HP-nya lebih kecil Ini HP-nya nggak tau ukurannya berapa ya HP-nya Cina lah ya Begitu pokoknya Terus Untuk fleksibilitas di deck Ini deck-nya lebih besar Dibandingkan dengan Scoopy Kita buktikan sebentar Jadi kalau kalian bawa galon Nah Si Fazio ini bawa galon tuh lebih sempurna Naronya Dibandingkan dengan Scoopy Lihat nih Scoopy Scoopy Kalau disuruh bawa galon Nah Masih kemungkinan jatuhnya lebih tinggi Jadi kalau buat bawa galon Nah Fazio unggul Tapi Satu hal yang gue suka dari Scoopy Kalau kita beli Scoopy Itu langsung dikasih deck bawaan ini nih Yang dari metal gini Keren sih bentuknya Dibandingkan dengan Fazio yang polos-polos aja Tapi kalau kalian mencari motor yang enak Buat bawa galon Gue bisa merekomendasikan Fazio Bentar masih nyala Udah Gue balikin dulu Nanti istri gue nyariin lagi Oke Kemudian Yamaha Fazio Dia punya double hook Jadi kalau misalnya kita bawa barang belanjaan Yang depan udah penuh Bisa taruh yang belakang Tapi kalau Honda Scoopy Dia cuma di depan doang Oke Ya secara desain sih hooknya lebih bagus si Scoopy sih Tapi secara fungsionalitas Bagusan si Fazio Karena ada dua Nah sekarang gimana soal bagasinya Di atas kertas Fazio lebih unggul Karena dia punya 17,8 liter Sedangkan Si Fazio Si Scoopy Dia cuma 15,7 liter Nah Cuman Ini trade off juga Fazio Itu Bagasinya kurang dalam Sedangkan Si Scoopy Dia lebih dalam Sehingga muat helm Seperti ini yang gede Helm Gojek pun juga muat Dan Ini helm bawaannya Scoopy Kalau kita mau nutup Ini juga langsung Tuh Langsung kunci dia Nah terus si Fazio Kita buka ya Nah Bagasinya memang lebih gede 2 liter Dibandingkan dengan Scoopy Tapi sayangnya Untuk helm Dia tuh cuma bisa masuk helm Khusus Fazio Karena dia pipih Begini Kalau kita pake Ini liat deh Kecil banget Tuh Begini tuh Katanya banyak yang ngakak Pas gue pake ya Emang Kenapa sih Gak pernah liat orang ganteng Tengke helm ya Nah Ini kalau kita tutup juga Dia tuh ya Masih ada ganjel Jadi mesti tekan dikit Nah Baru bisa nutup Pas dia pake helm Mau dibalik juga sama aja Begitu Nah Kita coba nih Bagaimana kalau helmnya Si Scoopy Kita taro di Fazio Nih liat Perbedaannya pas kita pake ya Tuh Dia tuh lebih Ketutup sempurna Ini sampe ke bawah Ya kan Nah Kita taro disini Bisa dipastikan Tidak muat Mau dibalik pun Juga sama aja Tambah parah Ya Gak mungkin lah ya Jadi helm normal tuh Gak bisa masuk ke Fazio Kecuali helmnya Bawaan Fazio Tapi Helmnya Fazio Masuk kesini Itu bisa ditutup dengan gampang ya Tuh Langsung ditutup Ya kan Artinya Ini trade off sih Kalau kalian lebih suka Buat bawa helm Maka Scoopy cocok Buat kalian Kalau kalian lebih suka Barang bawaan banyak Gitu ya Bukan helm tapi ya Maka Fazio cocok Buat kalian Nah terus terakhir nih Di belakang Untuk kapasitas tanki bahan bakar Fazio unggul Dengan 5,1 liter Sedangkan Si Scoopy Hanya 4,1 liter Tapi ini sudah lebih gede 0,2 liter Dibandingkan dengan model sebelumnya Jadi disini Untuk tanki bahan bakar Jelas Fazio yang menang Terus bagaimana dengan Performa suspensi Dan kaki-kakinya Dari kaki-kaki sendiri Menurut gue Scoopy lebih unggul Karena dia punya Ban depan yang lebih tebal Dan juga ban belakangnya Dia ukurannya cuma 70 Sama-sama R12 Belakangnya juga 70 juga Makanya kelihatan tipis Di depan belakang Tapi Scoopy Coba kita lihat disini Nah ini dia Bannya Itu kelihatan gambut Dia pakai ukuran 90 Dan belakangnya pun Dia juga pakai ukuran 90 Makanya kelihatan Lebih gambut Lebih bagus juga Dilihat tuh enak gitu Nah secara perdaman suspensi Itu pun juga sama Fazio dan Scoopy Tetap lebih bagus Scoopy Depannya lebih empuk Belakangnya lebih empuk Sedangkan Fazio Gue gak suka Di bagian depannya Itu keras Sehingga kita lewatin Jalan bergelombang Itu kerasa sampai ke tangan Lama-lama pegel juga sih Tapi gak segitu Parahnya Jadi kalau misalkan Kalian Fazio Ada baiknya Upgrade bagian kaki-kakinya Ganti shock depannya Dengan oli yang lebih baik Dan belakangnya Shocknya ganti Bisa ganti punya beat Atau punyanya Suzuki Apa itu Spin Kalau yang gue baca Di grup-grup sih begitu Katanya Motor-motor Yamaha itu Biasanya belakangnya diganti Sama bawaannya itu Biar lebih enak Sekarang gimana soal handlingnya Jujur aja Handling kedua motor ini Itu sama-sama baik ya Baik di jalanan yang sempit Dia bisa bermanuver dengan baik Lincah Handlingnya bagus Dan kalau sama-sama kenceng Di maksimal di 90 Ini keduanya Dia masih sama-sama stabil Nah tapi kalau disuruh pilih Bagusan mana handlingnya Sasis esaf gak bohong Dia lebih unggul Dibandingkan dengan Fazio Tapi bukan berarti Fazio jelek Fazio juga punya handling yang bagus Oke Kita mau coba Tes alterasi kedua motor ini Sama Arkan Nanti siapa yang lebih cepat Gue gak anjurkan kalian kebut-kebutan Cuma kalau motor 125cc Mau sekenceng apa sih Yang penting hati-hati di jalan Kita mau coba lurusan aja kali ya Seberapa kenceng Disitu ada jalan kosong Nah Lu mau yang mana Gue skupi deh Skupi Oke Gak penasaran sama Fazio Enggak Gak penasaran Dia pernah dicoba juga sih Ya wes Cuma masalahnya Berat gue tuh 86 Berat dia Berapa? 71 Berarti beda 15 kilo Kita mau ke warung dulu Beli beras 15 kilo Biar Beban kita sama Nanti kalau udahan Berasnya gue kasih istri gue aja Biar kamu bazir ya kan Yuk Ini beras C4 Beras apa? Bom ya? Main CS gak? Ya main lah Udah Ya dua cukup Dua cukup Nah bisa Satu tarah bawah Ntar dihook dong Oke Berarti di dalam badan gue Ada 15 kilo beras ya? Iya Yuk Kita gas Oke Ini kita dari jalan sepi Lurusan ya Nah ini jarang ada orang lewat Jadi harusnya aman Kita akan sama-sama Gas pole dari kosong Tapi Dari Kosong ya Kita gas ya Bukan kita rem dulu Kita Kita gituin Enggak Kita langsung gas aja Karena ini mencerminkan Pasti lampu merah kan Nah terus Yang kedua Motor Scoopy ini Itu udah 26 Apa 28 ribu tadi? 27 27 ribu kilometer Jadi kondisinya Sudah tidak seperti baru Jadi Apakah Scoopy yang Lebih sesinya kecil Torsinya lebih kecil Tapi HPnya lebih gede Dan sudah Jarak panjang Yang bisa mengalahkan ini Kita cek saja Yuk Kosong nih Sekarang Yuk sekarang 2 3 4 5 Ya kalah gue Menang Scoopy Yang seperti gue bilang ya Taikan awalnya tuh Dia Gak kayak Frigo Yang langsung ngacir Tapi kayak ada Beratnya dikit gitu Baru dia bisa jalan Setelah itu baru kenceng Coba lagi yuk Jadi setelah 3 kali run 2 kali menang Scoopy Yang terakhir menang yang ini Ya sebenernya secara Performasi 11-12 ya Namanya juga motor Cese segini gitu kan Mau harap sekenceng apa Bedanya gitu ya Tapi Menurut gue Keduanya sama-sama baik sih Performanya juga sama-sama bagus Cuma memang Motor ini di Awal Tarikan awalnya tuh Agak kurang sedikit aja sih Setelah Lewat dari 20 km per jam Larinya baru mulai enak Kayak torsi bawahnya tuh Dia tuh kayak torsinya tuh Agak naik ke atas Bukan di bawah Tapi so far sih Ya mirip-mirip lah ya Gak terlalu jauh beda Menurut lo gimana kan? Ya mirip banget sih Mirip banget ya? Walaupun udah disamain Bobotnya ya Menang di awal aja ini Ini menang di awal ya Tapi yang di puncak Lebih naik ini Sama Antara kedua ini Agak beda ininya sih Ini udah 27 ribu kilometer kan? Ini baru Sebenernya Kalau mau komporasi yang benar Harusnya sama-sama Scoopy-nya baru Fazio-nya baru Ya Jadi mesinnya kurang lebih mirip-mirip lah Kesimpulannya Sebenernya Honda Scoopy Lebih unggul dibandingkan dengan Fazio Tapi ada beberapa bagian juga Dimana Fazio lebih unggul Ya Gue bilang kembali lagi Kembali ke selera kalian Kalau kalian lebih suka selera desainnya Fazio Ya beli aja Fazio Tapi kalau kalian lebih suka Scoopy Beli aja Scoopy Hindari perdebatan tidak penting Karena bener-bener menguras waktu Energi Dan bisa-bisa kita nabak dosa lagi Gara-gara perdebatan yang gak penting Cuma masalah motor Jangan jatuhkan harga diri kita Stay cool Stay safe Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Saya Rida Anief Terima kasih telah menonton Bye